Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Kusnadi Ihwan, Sarjana Pertanian, selaku founder Geprek Group. Yang terhormat, Bapak M. Zul Maswan, SPMSC, selaku sekretaris program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang, serta seluruh peserta webinar Agropenership pada petang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul secara online pada kegiatan webinar Agropenership dengan tema Branding Pemasaran Bisnis Ayam di Era Digitalisasi. Sebelumnya, saya sampaikan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera masing-masing serta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Dan jangan lupa untuk menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Peserta juga diharapkan meresum materi yang disampaikan nantinya karena di akhir acara akan di-share link presensi sekaligus link untuk mengupload resum yang sudah dikerjakan. Saya, Nisa Eka Nudiana, selaku Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara pada petang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Sekretaris Program Studi Agribisnis, yang ketiga penyampaian materi oleh pemateri, yang keempat sesi tanya-jawab atau diskusi, dan yang terakhir penutup. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Sekretaris Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang kepada Bapak M. Zulmaswan, SPMSC, kami persilahkan. Terima kasih saudari moderator Mbak Nisa. Sebelumnya saya sampaikan Bapak Khusnadi. Oke Bapak, sehat nggak Pak Khusnadi? Selamat, sehat. Oke Bapak, Alhamdulillah. Dapat salam dari Bapak Ibu Bapak? Bapak Bapak. Dari Pak Ari juga, dari Bapak Ibu Akribisnis. Sehat-sehat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga pada malam hari ini kita bisa melangsungkan acara webinar yang kaitannya dengan mata kuliah agropreneurship yang mana mata kuliah ini berbagai kombinasi dari materi Bapak Ibu dosen juga ada dari materi berbagai praktisi yang sebelumnya juga dari Mas Baharul kemudian Pak Khusnadi, Alhamdulillah berkenan hadir dalam acara webinar malam hari ini mengenai branding pemasaran di ayam di ayam goreng ya Pak? Ayam goreng pakuan. Alhamdulillah. Dalam acara ini, sejatinya kita mengimplementasikan dalam kurikulum MBKM juga mengimplementasikan terkait Center of Excellence yang mana di kurikulum yang di era Menteri yang sekarang ini Bapak Nadiem, ada kaitannya dengan praktisi juga yang akan mengajar di kampus kita ini khususnya di Agribusnis UMF yang mana ini nanti kita mengkombinasikan berbagai prakteknya kemudian ada teori-teori yang tidak hanya bersumpah dari teori dari kampus, juga ada sharing ataupun materi wawasan, penambah, pengetahuan terkait branding ataupun terkait wira usaha ataupun terkait materi-materi lainnya dari langsung praktisi profesional. Pada malam hari ini kita menghadirkan Bapak Khusnadi demikian yang bisa saya sampaikan saya harap nanti teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya jangan sampai kemudian di tengah keluar ada nanti beberapa informasi yang akan disampaikan oleh saudari moderator nanti ada resume juga terkait materi ini dari Pak Khusnadi terkait branding marketing jadi teman-teman harap mengikuti dari awal hingga akhir kemudian nanti ada presensi demikian dari saya saya kembalikan ke moderator terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada Bapak M. Zulmaswan SBMSC demikian sambutan sekaligus pembukaan oleh sekretaris program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh pemateri sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bapak Khusnadi Ihwan Sarjana Pertanian beliau ini merupakan alumni dari Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang saat ini selaku founder Geprek Group penulis buku marketing langit kuliner du bilioner dan strategi memakmurkan masjid beliau juga merupakan pengurus lazismu Jawa Tengah serta abdi dalam masjid raya Al-Farah seragen baik langsung saja kepada Bapak Khusnadi Ihwan SP kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu ala ilahi lallahu wa ta'ula syarikala wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Allah ma'shali ala muhammad wa'ala alimuhammad rabis rahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatami lisani yafqahu qawli Alhamdulillah wajib syukur pada Allah pada malam hari ini bisa hadir di acara kegiatan Zoom untuk sharing bagaimana saya bersama tim saat ini membangun perusahaan PT Keprek Group Indonesia dan mungkin nanti cenderung mungkin story saja pada malam hari ini Alhamdulillah yang kami hormati para dosen di UMM ini adalah kampus merah putih atau kampus putih saya Alhamdulillah juga pernah belajar di UMM mungkin belum pada lahir dulu masuk tahun 90 selesai tahun 95 jadi ada angkatan waktu kampus tiga baru dimulai dibangun putri saya ke alumni UMM jurusan teknologi pangan dan bersyukur kalau saya ditanya alumni mana kuliahnya alumni unitas luar negeri luar negeri itu apa ya swasta itu luar negeri kalau dalam negeri ya brawijaya ITS UGM itu dalam negeri ini untuk memberikan rasa optimis pada diri kita bahwa kita dalam menghadapi kehidupan ini harus harus semangat terus baik Bapak Ibu semuanya dan adik mahasiswa kampus UMM yang dirahmati Allah perkenalkan nama saya Kosnati Ikhwani tinggal di Seragen saat ini bisnis yang saya tekunin ada di kuliner ada di naungi di bawah PT Geprek Group Indonesia Ayam Pakuan adalah salah satu brand yang dikelola oleh PT Geprek Group Indonesia ada Ayam Pakuan Ayam Sako Sambal Korek ada Empati itu untuk marketnya adalah siswa gitu ya terus ada juga yaitu Moji ini adalah brand-brand yang saat ini dikelola oleh PT Geprek Group Indonesia nah ini tampilannya nggak muncul ya gimana Mbak muncul nggak tampilannya kok hilang ya di muncul Bapak muncul ya cuma disini masih putih oh ya ya sudah baik nah perjalanan bisnis yang kami rintis sampai saat ini butuh apa ya waktu yang tidak sebentar artinya butuh perjalanan yang panjang gitu saya lulus dari WMM itu tahun 95 dulu tidak langsung sukses gitu setelah lulus saya dulu pernah melamar kerja yaitu di di Gresik di PT Polo Wijo Gosari yaitu di perusahaan pupuk ya di Sedayu dan Alhamdulillah nggak diterima di sana bersyukur lah nggak diterima di sana ini biar menjadi semangat nanti tujuannya adik-adik semua setelah lulus bagaimana gitu setelah ngelamar di PT Polo Wijo Gosari ngeterima Alhamdulillah saya langsung dipanggil menjadi konsultan di Departemen Transmigrasi yaitu di Kalibata dan kantornya ada di Yogyakarta sebagai konsultannya Gajah Mada waktu itu setelah di konsultan itu juga panjang juga jadi tahun 95 sampai 2002 itu saya banyak berkiprah di dunia konsultan mulai di Departemen Dalam Negeri Departemen Transmigrasi di PU di Bapenas dan yang terakhir adalah di Freeport Irian Jaya ketika saya menjadi konsultan Freeport banyakkan orang-orang yang memang secara akademis dari Perkuruan Tinggi yang punafit di Indonesia ketika saya ditanya dulu Bapak alumni mana saya alumni Unisbra karena belum percaya diri apa itu Unisbra Universitas Samping Brawijaya memang kan yang di mana itu di Sumber Sari itu kan sampingnya Brawijaya karena dulu saya kosnya juga di Sumber Sari Gang 3 waktu masih semester 1 sampai semester 4 nah setelah malang melintang di dunia konsultan barulah saya di tahun 2002 istirahat total recent yaitu membangun bisnis membangun branding materi branding digital di zaman saat ini tapi dalam waktu itu belum semarak saat ini digital social media belum di tahun 2002 mulailah saya membangun bisnis yaitu namanya adalah brandnya waktu itu adalah Ayam Pakuan namun sebelum membangun bisnis Ayam Pakuan ini terlebih dahulu saya itu jualan baju keliling jualan es rumput laut dorong saya dulu pelajarnya dari teman saya Mas Ahmati itu rumahnya belakang kampus alumni agronomi UMM itu adik kelas saya ya sekarang Akikoh ya Akikoh di Malang yang terkenal itulah ya Mas Ahmati saya belajar bisnis dari Belil nah barulah saya belajar pertama kali usaha adalah mendirikan pabrik roti di Bogor namanya adalah Omega Peggy itu bisnis yang saya kerutin pertama kali tahun 2002 mobil dari tiga motor dari tiga juga tumbuh-tumbuh sampai 2006 itu mobil sempat sebelas motor mungkin puluhan juga karyawan dari tujuh karyawan sampai hampir lima puluh namun belum membangun organisasi yang kuat belum membangun tim yang solid Alhamdulillah tutup di tahun 2006 jadi pengalaman bagaimana saya membangun bisnis ya gak semudah membalik telapak tangan kami butuh pengorbanan butuh mental yang kuat ini kalau bicara entrepreneurship nah setelah saya membangun bisnis 2002 sampai 2006 hanya 4 tahun tinggal saya di Bogor waktu itu ya di perumahan Taman Kenari blok A5 nomor 25 dan akhirnya gak bisa bertahan lama kemudian saya pindah akhirnya jualan S10 laut dorong di Taman Kenari yang tadinya punya kendaraan banyak yang tadinya konsultan di Priford di Bapenas tiba-tiba gak punya apa-apa harus berjuang dari bawah yaitu jualan mie ayam dorong dan gak bertahan lama juga sudah 4 sabang saya gak fokus waktu itu saya ditugaskan di konsultan waktu Aceh kena tsunami saya dikirim ke Medan karena gak fokus akhirnya bisnis yang sudah saya rintis berantakan juga balik lagi akhirnya mendirikan ayam pakuan itu tahun 97 kalau gak salah 96 dan 96 97 ayam pakuan nah setelah merintis ayam pakuan sempat booming juga cabangnya sempat 20 waktu itu karena untuk membangun brand yang kuat akhirnya sempat dimodalin seorang sahabat pasang iklan di Trans7 sama SCTV jadi sempat go nasional gitu ya secara iklannya dan cabangnya sampai merambah di Kalimantan dan di Pulau Dewata di Bali waktu itu sempat hampir 20 cabang nah ternyata ketika organisasinya gak kuat fondasi bisnisnya belum kuat gak bertahan lama juga hanya sampai 2009 itu hanya 2 tahun saja atau 3 tahun akhirnya ayam pakuan ini rontok juga tutup dengan sukses juga jadi sudah 20 cabang pasang iklan di TV namun karena gak dibangun organisasinya manajemennya yang solid ini penting sekali tentang pentingnya manajemen pentingnya bangun tim pentingnya bangun visi bangun organisasi ini sangat penting nah akhirnya tutup ayam pakuan dan saya langsung setelah itu setahun gak punya bisnis gak punya pekerjaan antara tahun 1999 sampai 2010 2009 sampai 2010 gak punya pekerjaan baliklah saya ke Seragen merintis dari nol dari bawah tanpa modal karena yang memberikan modal adalah sahabat saya Stadok Satono bangun bisnis lah namanya ayam keprek sambal korek ayam sako ini ayam sako kami mulai tahun 2010 bulan Oktober dengan berbekal pengalaman kenapa dulu berkali-kali bisnis gagal mulai jualan badek jualan mie ayam dorong jualan es rumbut laut jualan nasi omega bakery roti terus nasi goreng juga pernah pernah nasi goreng juga seafood terusan mie ayam bakso terusan ayam pakuan gagal apa penyebabnya oh ternyata yang terpenting adalah bangun tim yang solid manajemen yang kuat organisasi yang kuat mulailah 2010 bulan Oktober mendirikan bisnis di seragen namanya ayam keprek sambil korek ayam sako ini bersama Ustadz Stadok Satono kami pelan-pelan kita kuatkan organisasinya perencanaannya visinya misinya organisasinya ya planning organisasi evaluasi terus barulah tahun 2013 buka cabang yang kedua jadi harus sabar kalau dulu pengennya cepat kalau sudah pengalaman ternyata cepat itu rapuh maka kami dengan kesabaran berproses setelah tiga tahun 2013 baru buka cabang yang kedua nah setelah itu kemudian buka cabang yang kedua tumbuh 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 dan alhamdulillah sempat cabangnya itu ya 45 cabang namun pas pandemi ya melanda dunia ini alhamdulillah sekarang masih bertahan kurang lebih 36 cabang saat ini nah inilah perjalanan bisnis yang kami geluti di ayam sako saat ini ada ayam pakuan ada moji ada empati sebagai inspirasi story-nya nah maka adik-adik bila pengen nanti serius menjadi seorang entrepreneur maka bisa 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 diskusi membangun bisnis itu tidak semudah membalikkan telapak tangan nah maka dari pengalaman itu semua akhirnya saat ini saya sudah menulis buku tiga yang pertama adalah marketing langit yang kedua adalah kuliner to biluner yang ketiga adalah strategi memakmurkan masjid yang keempat adalah proses ini proses buku yang keempat adalah life muslim revolutioner ini adalah proses-proses perjalanan yang kami lakukan sehingga mungkin bisa menginspirasi bagi adik-adik yang pengen menjadi seorang entrepreneur ini harus mempunyai jiwa yang tangguh mempunyai mental yang kuat dan harus punya visi visi itu apa harus diurekan nanti kalau dulu saya sering belajar namanya buku ini guru saya proposal hidup Tuhan inilah proposal hidupku ini adalah visi terus harus banyak bergaul dengan orang-orang yang memang di atas kita secara visi secara akhlak secara karakter secara spiritual itu kita harus bergaul maka saya sering menyebutkan dan menyampaikan nasib kita lima tahun yang akan datang itu ditentukan oleh lima sahabat terdekat kita nah siapa saja lima sahabat terdekat kita itulah yang menentukan bagaimana kita ke depan itu jadi apa maka dari itu adik-adik semuanya kalau pengen diri kita menjadi orang sukses maka bergaulah dengan orang yang sukses kalau diri kita ingin menjadi orang yang tangguh carilah teman-teman yang kuat secara mental maka kalau kita kalau dalam khatis itu berkumpul dengan penjual minyak wangi maka kita akan ketularan wanginya maka sahabat-sahabat terdekat kita itu akan menentukan nasib ke depan diri kita ini adalah perkenalan tadi perjalanan bagaimana saya membangun bisnis sekarang brandingnya di zaman digital memang tim kami ada anak-anak milenial mungkin nanti tim kami ada juga hadir di sini tim manajemen yaitu Mas Bela itu salah satu anak muda milenial yang saat ini megang brand mengelola brand ayam sako ini mungkin gambaran dulu nanti mungkin bisa diskusi lebih panjang bila ada pertanyaan agar lebih dalam lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kusnadi Ihwan SD atas materi yang disampaikan acara selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab untuk termin yang pertama dibuka untuk tiga penanya kepada teman-teman peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan silakan memencet tombol raise hand pada zoomnya masing-masing terima kasih selamat menikmati oriza baik ini ada yang bertanya untuk saudara oriza diva silakan mengaktifkan mic-nya untuk mengajukan pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum selamat saya oriza name 145 dari kelas agri 6c saya mau bertanya bagaimana Bapak menjaga loyalitas pelanggan apalagi eh bagaimana Bapak menjaga loyalitas pelanggan terhadap usaha Bapak apalagi Bapak kan katanya punya cabangnya dimana-mana karena biasanya kan antar cabang itu rasanya kan pasti beda-beda karena kayak enggak satu tangan gitu kan nah itu bagaimana cara menjaganya Makasih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh langsung atau masih ada pertanyaan yang lain langsung ditanggapi saja Bapak baik bagaimana caranya menjaga loyalitas pelanggan ya cabangnya yang di timur ada yaitu di Madura Malang ya di Madura itu ada tiga cabang terus Malang di Jalan Sigura-Gura yang paling barat ada di BSD yang paling banyak adalah di Pantura mulai dari Kendal Semarang Rembang Pati Lemak Bojenegoro Tuban itu cabang-cabangnya nah saat ini yang kami berlakukan satu untuk menjaga kualitas kami sampaikan dengan namanya adalah Central Kitchen jadi ayamnya berasnya minyaknya sambalnya lelapanya semua dipasok dari satu titik yaitu dari seragin dan dari pokor agar kualitas rasa ayamnya sama jadi kalau mungkin banyak pedagang yang lain ya pedagang ya ini bukan pengusaha itu cari ayamnya kan di masing-masing tempat malang cari ayam malang kalau di kami lakukan ini satu titik aja semua dikirim dari seragin untuk menjaga kualitas rasa untuk menjaga kualitas produk agar sama jadi di resto di outlet itu tinggal ngukus atau manasin dan tinggal ngoreng sehingga kualitasnya rasanya sama bahkan sambil kita kirim dari sini sambil lelapan beras kualitas berasnya juga sama bahkan minyak goreng sama bumbu-bumbu sama namanya central kitchen karena apa satu manajemen ini disoal produk makanya pentingnya bagaimana alur distribusi itu bisa sampai ke semua cabang yang ada dengan menggunakan distribusi jaringan yang sudah dipersiapkan sebelumnya terus bagaimana menjaga loyalitas pelanggan kami ada tim namanya tim komplain jadi setiap saat menanganin dari komplain-komplain customer yang memang ada kontak bagaimana kalau ada pelanggan yang tidak kuas sehingga ada yang khusus memanage bagaimana ada masukan apa ada komplain apa ya segera di respon oleh tim manajemen nah manajemennya ada di mana ada di seraget ada manajemen bagaimana pengembangan ada manajemen produksi ada manajemen keuangan ada manajemen HRD-nya ada manajemen branding-nya nah semuanya ada di kantor di seraget nah mudah-mudahan ini adalah sekilas gambaran saja biar mengetahui bagaimana kita menjaga kualitas produk agar customer itu loyal terima kasih terima kasih terima kasih Bapak sebelum untuk masuk ke pertanyaan selanjutnya saya ingatkan kembali kepada seluruh teman-teman peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya masing-masing dan menggunakan virtual background yang telah disediakan baik selanjutnya ini tadi ada yang bertanya lagi Bapak dari saudara Wildan Faris kepada saudara Wildan Faris silakan mengajukan pertanyaannya iya Mbak terima kasih sebelumnya saya mau bertanya Pak kan tadi Bapak menjelaskan kalau dulu Bapak sudah banyak jatuh bangun untuk membangun usahanya Bapak lah apa sih Pak motivasi Bapak ketika udah terjatuh gitu apalagi kayak seandainya saya ini kan pengennya setelah lulus ini bikin usaha lah kan pasti bikin usaha gak ada kan Pak yang lancar-lancar aja lah ketika nanti terjatuh tuh motivasi apa yang bikin Bapak bangkit gitu terima kasih motivasi apa yang menyebabkan saya terus bangkit yang pertama adalah punya visi punya mimpi punya harapan nah ini penting semua harus punya mimpi harus punya harapan dan pikiran kita tuh harus positif nah kalau pikiran positif kata-katanya juga positif tindakannya positif maka banyaklah baca buku banyaklah baca bergaul sama orang-orang yang berpikir positif dan bertindak positif kalau kita bergaul sama orang yang negatif perkataan negatif ya semuanya hidupnya nanti akan negatif kenapa resepnya saya tetap bertahan walaupun hampir 8 tahun merintis bisnis dan mengalami banyak hambatan adalah optimisme kenapa saya harus berbisnis itu harus punya alasan kenapa karena apa Rasulullah itu pembisnis disini ada alasan-alasan Rasulullah itu pembisnis yang kedua 9 dari pintu rezeki adalah dari berdagang 4 dari 5 rukun Islam membutuhkan modal uang yaitu Naya Haji Zaka itu kan butuh duit janji Allah pengusaha jujur akan bersama Nabi dekat dengan Nabi jalan terbaik dan paling logis menjadi kaya adalah dengan berbisnis nah ini yang menyebabkan saya tetap kekeh walaupun berkali-kali gagal harus punya alasan yang kuat agar kita bisa sukses dan bisa berhasil nah alasan kuatnya apa ya tentunya seperti yang tadi yang saya jelaskan Rasulullah pembisnis sahabat Rasulullah pembisnis 9 dari pintu rezeki adalah berbisnis nah ini yang menguatkan 4 atau 4 dari rukun Islam adalah butuh duit uang mau naik haji mau zakat mau berkorban nah maka kita harus kaya nah sehingga karena Islam mengajarkan begitu ya ketika kita kaya kita mampu bisa membantu banyak orang nah itulah yang menguatkan pemikiran saya tetap berjuang walaupun gagal berkali-kali tetap untuk bisa maju maka dalam benak pikiran saya tidak ada kata gagal nah ini dicatat ya tidak ada kata gagal yang ada adalah sukses dan belajar tidak ada kata gagal walaupun gagal itu gak gagal tapi makalah itu adalah proses untuk sukses itu masih belajar nah seperti kaya quote saya di buku saya tiga kunci sukses berani bermimpi berani mencoba berani berjuang habis-habisan jadi ini harus ditanamkan dalam benak pikiran kita berani bermimpi berani mencoba berani berjuang habis-habisan biar semangat ya terima kasih baik selanjutnya untuk sesi pertanyaan yang kedua kepada teman-teman peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan memencet tombol raise hand pada zoomnya masing-masing baik ini ada yang bertanya untuk saudara novian eka silahkan mengajukan pertanyaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya novian eka ramadhan dari agribisnis namce ingin bertanya kepada Bapak jadi bagaimana manajemen waktu yang Bapak lakukan atau Bapak luangkan dalam bisnis tersebut ya Bapak karena saya sendiri kan mahasiswa jadi harus membagi waktu apalagi untuk bisnis saya ada bisnis di rumah jadi saya tiap minggu harus pulang buat nge-handle itu semua jadi kuliah ini sambil kalau orang bisnis sambil kuliah ini sangat agak berat menurut saya karena pembagian waktunya itu yang susah kalau dari Bapak sendiri pembagian waktu atau manajemen waktu dari Bapak itu seperti itu saja Pak baik untuk pembagian waktu ketika masih kuliah itu saya bisnis belum serius maksudnya pas pulang ke Seragen saya tinggalkan di Seragen ini belanja baju di pasar Klewer nah setelah belanja baju nanti sambil kita tawarkan ke teman-teman mahasiswa belanja badai jadi hanya ngasih banyak slot setelah waktu yang kosong itulah yang saya pergunakan pada waktu itu walaupun liburan kuliah liburan panjang saya gunakan untuk jualan baju keliling di pasar-pasar perdesaan terus pas libur panjang pernah juga saya bawa bawang merah bawang putih saya bawa ke Jakarta jadi belum-belum fokus memang itu hanya untuk uji coba melatih mental saya untuk membagi waktu nah ketika membangun bisnis ya totalitas sudah dari waktu itu ya dari pagi sampai sore malam ya memang menggelutin bisnis nah kalau saat ini saya sudah nggak terlibat dalam bisnis namun saat ini saya fokus totalitas menjadi marput masjid di masjid Raya Alfa lah itu masjid percontohan nasional yang saat ini kemarin digunjungin pembantu rektor sering diundang sama bapak rektor orang memberikan sharing di kampus terus pernah memberikan pembekalan wisuda di dom kemarin sampai ngisi juga DMI yang direkomendasikan bapak dokter Fausen Alhamdulillah terima kasih UMM yang terus menceritakan alumni-nya saat ini saya saat ini sudah freedom dalam berbisnis hanya mendorong siapa yang berbisnis saya jampingin saya dan saya izin mungkin nanti jam 19 kalau ada telpon kalau belum selesai saya menerima telpon 5 menit tapi kalau sudah selesai mungkin cukup waktunya ini tadi dihubungin dari timnya dari teman-teman Yogyakarta terima kasih monggo kalau masih ada diskusi dipersilahkan baik apakah untuk teman-teman peserta webinar masih ada yang ingin bertanya baik satu kali lagi karena sepertinya Pak sepertinya Pak Kusnadi ada keperluan di lain acara untuk saudara Andri Asnari Siregar silahkan menyampaikan pertanyaannya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan saya waktu untuk pertanyaan mohon maaf suaranya kurang kedengaran untuk saudara Andri cek-cek apakah sudah kedengaran masih sama mungkin saudara Andri bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat itu ada pertanyaan juga di kolom chat bisa dibacakan itu sambil menunggu saudara Andri saya akan bacakan pertanyaan dari saudara Safa Satya pertanyaannya yaitu marketing apa yang bisa dipelajari oleh UMKM baik silahkan Bapak untuk menjawab marketing yang dilakukan oleh UMKM saat ini jalannya sosial media ini kan sangat banyak ya di grup-grup sekolah bisnis raken alumni itu banyak salah satunya mungkin dengan IG dengan Facebook yang saat ini banyak yang dilakukan atau mungkin dengan WA blast ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan atau mulut-mulut atau seling silaturahmi itu marketing yang memang ampuh namun anak-anak millennial saat ini dengan gunakan WA dengan gunakan Instagram IG dengan TikTok itu apapun bisa dilakukan karena saat ini lebih mudah dalam hal memperkenalkan produk karena fasilitas sosial media saat ini banyak pilihan yang harus dilakukan jadi UMKM pun bisa dengan cara-cara marketing yang lebih mudah dibandingkan zaman dulu terima kasih ada pertanyaan lagi satu lagi Bapak dari saudara Andri tapi sebelumnya masih mengetik pertanyaan siap siap ditunggu atau kapan-kapan ini offline ini saya tak hadir di UMM silahkan dikumpulin ya mahasiswa mahasiswanya biar lebih untuk saudara Andri mungkin bisa oh ya ini sudah Bapak pertanyaannya penyebab kegagalan dalam berbisnis dan apa solusinya Bapak oh ya untuk menjawab Bapak penyebab kegagalan dalam berbisnis satu saya dulu belum bangun organisasi jadi pedagang aja semua saya lakukan sendiri belanja sendiri jualan sendiri masak sendiri uang melola sendiri jadi belum pakai manajemen itu salah satu faktor kalau pengen jadi pengusaha tapi kalau pengen jadi pedagang saja tidak masalah terus terlalu pengen cepat sukses itu juga salah satu faktor penyebab kegagalan ingin cepat sukses sehingga kalau pengennya instan nanti cepat gagal juga jadi jangan terlalu pengen buru-buru cepat sukses juga harus berproses jadi harus sabar harus selaten harus detail insyaallah dengan kesabaran keuletan terus harus kreatif juga harus mengikuti perkembangan zaman juga jadi bagaimana bisnisnya anak-anak milenial kebutuhannya anak-anak milenial harus paham juga sehingga ya kita harus tahu strategi apa yang digunakan pengen cepat sukses terus apa tadi gak bangun organisasi terus kurang fokus di bisnis jadi masih waktunya waktu sisa pokoknya jadi pegawai nyambi bisnis itu juga gak 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 bisa diharapkan untuk berhasil bisa tapi ya seadanya itu sih menurut saya tapi yang terpenting juga yang dibangun adalah spiritual kita itu penting sekali bagaimana kita kalau saya di buku saya mulai dicadat tiap tiap sukses untuk agar lebih sukses satu banyak beristibar atau bertobat ini buku saya yang mau dilunjukkan bertobat yang kedua adalah birun walidain ini penting sekali doa dari kedua orang tua kita yang ketiga kembali ke petunjuk hidup yaitu Al-Quran keempat STW sholat tepat waktu nah ini buku yang mau diterbitkan kelima adalah inspiring sering sedekah sering membantu orang lain intak paki dan sering-sering yang kelima adalah makanan yang halal makanan yang tidak halal akan menghapat doa kita inilah gambaran agar kita bisa meraih tujuan untuk sukses nah kalau kegagalannya tadi tidak fokus spiritualnya tidak kuat tidak dibangun sama orang tuanya kita tidak berbakti itu juga menyebabkan hambatan-hambatan sukses itu penting sekali ridha Allah adalah ridha orang tua itu menentukan sekali begitu gambarannya baik karena sudah dua sesi diskusi kesimpulan dari webinar agro-pannership pada petang hari ini yaitu seorang entrepreneur harus memiliki mental yang kuat serta mempunyai visi yang jelas karena bisnis yang berhasil yaitu bisnis yang diimbangi dengan kegigihan yang tak kenal putus asa pembisnis harus berani bermimpi berani mencoba dan berani berjuang habis-habisan baik kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak kepada Bapak Kusnadi Ihwan SP atas materi yang luar biasa yang disampaikan kepada kami di petang hari ini tiba kita di penghujung acara Alhamdulillah Hirabil Alamin terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya jangan lupa teman-teman peserta webinar agro-pannership untuk mengisi link presensi yang telah dikirim di kolom chat zoom semoga ilmu yang didapatkan pada petang hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang saya Nisa Eka Nurdiana selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Pak Kusnadi yang pun jika ada salah kata terima kasih kami-kami sukses selalu untuk semuanya terima kasih Pak semuanya sukses selalu terima kasih juga amin sehat-sehat terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir ini sudah boleh list boleh jangan lupa untuk mengisi link presensi ya teman-teman oke Mbak oke Mbak si Rehgar si Rehgar si Rehgar Terima kasih.